Kalau cabenya udah mulai gosong-gosong seperti ini, dan juga ada lembek, dan aroma yang udah bikin batuk, itu berarti udah siap ya. Masuk di gula-gula, dan sekarang saya akan menyiapkan resep yang kedua, yaitu adalah udang piri-piri. Nah, piri-piri ini sudah menjadi satu istilah di hidangan kuliner, yang satu makanan dibikin pedas. Saya di sini ada 6 buah cabai, dan untuk mendapatkan aroma yang khasnya, itu saya mau menggosongkan sedikit bagian kulitnya. Oke, 6 cabai, dan saya juga ada di sini bawang putih, dan bawang putihnya ini saya akan gosongkan juga dengan kulit-kulitnya dulu, baru nanti kita hilangkan kulitnya, saya akan pakai dalamnya. Oke, kita panaskan tanpa minyak. Dan ini kita gosongin aja bagian kulitnya. Kalau misalnya Anda mau membakarnya langsung di api, itu juga boleh. So, kalau cabenya udah mulai gosong-gosong seperti ini, dan juga ada lembek, dan aroma yang udah bikin batuk, itu berarti udah siap ya. Saya di sini ada chopper mini, karena sekarang saya mau melumatkan semuanya. Ini kita cemplung semuanya di dalam chopper mini saya, ya. Oke, kemudian bawang putihnya juga kita geprek aja. Kita campurkan dengan cabenya. So, kita campurkan bubuk cabai lagi. Seperti saya bilang, ini pedasnya luar biasa ya. Kurang lebih 1 sendok makannya. Nambah dikit lagi ya. Oke, wadahnya luar biasa, bisa kebayang dong. Kemudian kita kasih kurang lebih 75 ml. Nah, 75 ml itu adalah 5-6 sendok. Sendok makan ya, minyak. Lalu kita tambahkan juga sedikit cuka. Kita kasih kurang lebih 2 sendok, 2-3 sendok makan, tergantung Anda mau asimnya seperti apa. Dan kita kasih garam, jangan lupa garam, mana garam saya. Garam. Kita kasih setengah sendok teh. Garam. Cemplung ke situ. Dan juga kita kasih kurang lebih 1,5 sendok teh gula pasir biasa. So. Dan ini kita lumatkan. Oke. Wuh, aromanya luar biasa. Syah. Dan ini adalah bumbu piri-piri. So. Kemudian, saya di sini ada udang. Yang sudah saya siapkan ya. Udangnya. Keringin dikit aja. Maksudnya adalah supaya bumbunya itu benar-benar yang pekat sekali, nempel di udangnya. Jangan tercampur sama air. Ini ada airnya karena memang sudah dicuci bersih ya tadi udangnya. Oh iya, saya di sini ada 15 ekor. Oke. Kemudian, kita kasih kurang lebih. Kita lihat dulu ya. Saya kasih 3 sendok makan. Kita campur. Dan kita akan memanaskan wajannya lagi. Kemudian kita nyalakan apinya. Dan nggak usah pakai minyak. Karena tadi kita di bumbu piri-pirinya sudah ada minyaknya. So. Dan udang piri-pirinya. Bumbunya mau direndam juga boleh. Anda diamkan kurang lebih. Nggak usah terlalu lama ya kalau mau dengan seafood. 2 jam, 3 jam. Dalam kulkas. Semua yang resep juga boleh. Bumbunya saya taruh sedikit di sini. Dan seperti biasa kalau kita masak udang. Jangan terlalu lama. Apinya boleh besar. Sebentar aja. Jangan dibulak-balik-bulak-balik karena nanti dia jadi alat. So. Dan. Ya. Dan. Saya di sini ada sedikit daun kemangi. Dan ini adalah udang piri-piri yang pedasnya luar biasa. Dan. 109 por scholarship. 109 por finansial. 119.